Ya, bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi Apa kabar kalian hari ini? Badan harapkan kalian selalu dalam kondisi sehat Selamat berjumpa kembali Dengan Pak Adnan di pelajaran BDOK Untuk anak-anakku kelas 4 SD Abu Aziz Untuk kelas 4 Materi hari ini adalah Gerak Basar Meladiri Nah, jika minggu kemarin Kalian belajar tentang artifik Nah, belajar tentang artifiknya sudah Nah, sekarang kita masuk ke Pelajaran atau materi Gerak Basar Meladiri Nah, untuk gerak Basar Meladiri Ini adalah gerak Basar Meladiri Pencaksilat Kenapa pencaksilat? Karena pencaksilat adalah Salah satu olahraga khas Indonesia Jadi, ketika kalian ditanya Olahraga Meladiri berasal dari mana? Berasal dari Indonesia Jadi, jika kalian tidak melestarikan Olahraga pencaksilat ini Lalu, mau sesama siapa? Nanti, takutnya diambil sama orang ya Jangan bersama negara lain Ya Oke, namun sebelum itu Pak Adnan awli dulu dengan doa Doa adalah manti untuk mengalami pembelajaran Berdoa dimulai Oke, berdoa selesai Setelah berdoa Pak Adnan harapkan kalian melakukan pemanasan Seperti biasa Statis Dinamis Jogging Beberapa menit Untuk membuat Badan kalian siap Pak Irama Jatuh Kalian meningkat Otot-otot kalian siap Untuk melakukan olahraga hari ini Nah, kebetulan Sebelum video ini dibuat Badan sudah melakukan pemanasan Jadi, sangat siap Untuk melakukan Olahraga Atau mempelajari olahraga Pada pertemuan sekarang Ya Nah, setelah pemanasan Kalian boleh istirahat dulu Boleh minum dulu Sejenak Dan ketika kalian sudah siap lagi Kita akan masuk ke materi Materi hari ini Seperti yang Pak Adnan Ungkapkan di awal Adalah Gerak dasar bela diri Pencaksilat Nah, kira-kira Apa yang harus dipersiapkan Ketika akan melakukan Pembelajaran pencaksilat Sebenarnya tidak ada yang perlu Dipersiapkan Hanya area lapangannya Yang perlu kalian persiapkan Ataupun area rumah Silahkan Area yang kosong Kalian pergunakan Nah, disini Pak Adnan akan menggunakan Matras Matras karate Yang Pak Adnan Pada Apa Penggulakan Jika misalkan tidak ada Di rumah kalian Tidak apa-apa Silahkan pakai lantai saja Kenapa Pak Adnan pakai matras Seperti ini Karena lantainya Agak kotor ya Jadi Pak Adnan coba pakai alas Ya, kalau misalkan kalian Tidak pakai alas Tidak apa-apa Di lantai juga Tidak apa-apa Tidak terlalu berbahaya Ya Nah, pelajaran Pencaksilat ini Tidak usah menggunakan Sepatu ya Jadi Kalian cukup Tidak menggunakan Sepatu Seperti ini Nah Dan materinya Materi gerak dasar Bela diri pencaksilat Untuk kelas 4 Ada beberapa materi Yang pertama adalah Sikap Yang kedua adalah Gerak kuda-kuda Kuda-kuda depan Lalu Kuda-kuda Sambing kanan Kuda-kuda samping kiri Kuda-kuda belakang Kuda-kuda serong kanan Dan kuda-kuda serong kiri Dan ada serong kanan depan Serong kanan belakang Kiri depan Kiri belakang Seperti ini Jadi dalam gerak Dasar Bela diri pencaksilat Terbagi dua Ya Garis besarnya Ada gerak lokomotor Dan ada gerak non-lokomotor Nah Jangan sampai lupa ya Gerak lokomotor adalah Gerak berpindah tepat Dan gerak non-lokomotor adalah Gerak tidak berpindah tepat Kalian sudah belajar Di kelas 1, 2, 3 Tentang gerak lokomotor Dan non-lokomotor Nah jadi Padang harapkan Ini juga diterapkan Di pencaksilat Nah Untuk Pantemuan hari ini Materinya adalah Gerak non-lokomotor dulu Gerak non-lokomotor Dalam Olahraga belakang di pencaksilat Nah Kira-kira ada apa saja Yang tadi Padang disebutkan Ada gerakan Yang kuda-kuda Kuda-kuda ke berbagai arah Ada yang ke depan Ke belakang Samping kanan Samping kiri Serong kanan Depan Kanan belakang Kiri depan Kiri belakang Nanti Padang akan coba contohkan Gerak hanya seperti apa Padang harapkan kalian perhatikan Ya Dan kalian lakukan di rumah Oke Tadi sudah Pemanasan Sudah beras Sudah pemanasan Kita mulai di Di materi pertama Yaitu Sikap Sikapnya adalah Badan tegak Kepalkan tangan Di samping Pinggang Seperti ini Ini sikap Jadi ketika padang bilang Sikap Otomatis ya Sikap Nah Sikap seperti ini Masuk ke materi satu Yaitu Kuda-kuda depan Nah Kuda-kuda depan Kata caranya adalah Langkahkan kaki kanan Kedepan Ya Langkahkan kaki kanan Kedepan Ini kuncinya Mayoritas Di awal dengan kaki kanan Kalau gerak dasar Bela diri pencang silat Selamatkan ya Setelah mengopal tangannya Seperti ini Kuda-kuda depan Kita padang Mulai Satu Coba dari samping Satu Dari belakang Satu Jadi ke depan ya Tidak serong Tidak menyamping Ke depan dulu Tangannya tetap disini Stabil Ya Tidak bergerak-gerak Tidak diam Seperti ini Atau tidak seperti ini Tidak dulu Tapi tetap seperti ini Di sikap Ya Karena ini materinya adalah Kuda-kuda Ya Satu 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 Seperti itu Ya Nah itu materi satu Gerak kuda-kuda depan Yang kedua adalah Gerak kuda-kuda samping kanan Samping kanan Kanan kalian ya Siap Satu Pindahkan berat badan kalian ke kanan Tumpuan kaki kanan Berat badannya disini Kaki kiri menyimpangkan dengan meluruskan kaki Satu Satu Bahasa Satu Satu Selamat Nah itu adalah Materi Apa Kuda-kuda samping kanan Dan sekarang Materi selanjutnya Yaitu Kuda-kuda samping kiri Masih sikap Satu Nah sama Hanya memindahkan berat badan ke kaki kiri Kaki kiri menekuk Kaki kanannya lurus Kembalikan dari yang Samping kanan yang tadi Satu Ya Dari belakang Satu Menekup ya Ya Depan Samping kanan Samping kiri Nah sekarang belakang Belakang Gerakan kaki kanan Mundur ke belakang Dan tepuk kaki kirinya yang di depan Satu Jika tadi kalian maju ke kaki kanan di depan Ketika kuda-kuda depan Nah sekarang kuda-kuda belakang Satu Ya Kakinya yang mundur ke kaki kanan Lagi Satu Terus ya Satu Ya Dari belakang Satu Ya Ada berapa arah? Berarti ada empat kali empat arah Depan Samping kanan Samping kiri Belakang Nah Kita coba kombinasikan Supaya tidak lupa Nanti Apa-apanya Satu Tuntuk Dua Atau satu Ketika satu Lakukan Kuda-kuda depan Dua Tutup Dua Satu Samping kanan Dua tutup Seperti itu Kita coba ya Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Pandangan tetap Kedepat Jadi ada empat arah Kuda-kuda Setelah ada empat arah Kita coba Gerakan yang selanjutnya adalah Kuda-kuda serong Nah disini ada empat juga sama Serong kanan depan Lalu Kiri depan Kanan belakang Kiri belakang Ya Kita coba Praktikan Mulai dari sikap Sikap Tadi pertama Serong kanan ya Bindahkan berat badan Ke serong kanan Pandangan mata lurus Ke depan Satu Anggap musuh kita Ada di serong kanan kita Tutup Satu Tutup Dari samping Misalkan lawan kita ada di depan Lalu tiba-tiba pindah Serong kanan Langsung kita pindah Serong Satu Dua Satu Tutup Nah itu Kuda-kuda Serong kanan depan Lalu Serong kiri depan Lalu serong kiri depan Lalu dari sikap Satu Tutup Satu Tutup Lalu dari samping Satu Tutup Itu Kuda-kuda Serong kiri depan Jadi Berat badannya Tubuhannya di depan Serong kiri Ataupun serong kanan Jadi yang menekuk itu adalah Kaki yang Menempatkan berat badan Di kaki tersebut Nah sekarang Kuda-kuda Serong kanan belakang Serong kanan belakang mudah Hanya memindahkan berat badan Ke Serong kanan belakang Catatannya adalah Kaki yang satunya adalah Posisinya lurus Satu Nah Ini nekuk Ini lurus Langi Satu Satu Langi Seri samping Satu Jadi tetap Yang menekuknya adalah Kaki kanan Serong ke kanan belakang Dan Berat badannya Bertumpuk ke Kanan belakang Satu Nah sekarang Serong kiri belakang Satu Sama ya Satu Sama ya Kali lagi Dari samping Satu Serong Serong posisinya Nah kita coba Digabungkan Empat gerakan yang tadi Serong kanan depan Serong kiri belakang Kanan belakang Kiri belakang Sikap Nah Pada coba sedangkan ya Satu Dua Tiga Empat Nah Sekali lagi Jadi gerakannya tidak terputus Coba Satu Dua Dua Tiga Empat Ya Seperti itu Serong kanan Depan Serong kiri depan Kanan belakang Kiri belakang Nah Tadi berarti ada berapa Berapa arah Atau berapa gerakan Ada sekitar delapan gerakan Nah Sesudah kalian coba Sesudah kalian lancar Kalian mulai minum dulu sejenak Sebentar Nah Untuk selanjutnya Panang akan coba Mengkombinasikan Kedelapan gerakan tadi Ya dengan catatan Tidak ada Terpotong-potong Misalkan satu Berarti dulu Tidak Nanti Coba kita Apa Gerakannya bersambung Nanti hitungannya dari panan Ya Tadi Pertama adalah Kudak-kudak depan Kudak-kudak samping kanan Kudak-kudak samping kiri Kudak-kudak Belakang Lalu kudak-kudak Serong kanan depan Serong kanan Serong kiri depan Serong kanan belakang Dan terakhir Serong kiri belakang Kita coba Sikap Satu Terus meyakinkan ya Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Delapan Sikap Ya Seperti itu ya Jadi Satu itu Depan Kuda-kuda depan Dua Kuda-kuda samping kanan Tiga Kuda-kuda samping kiri Empat Kuda-kuda belakang Lima Kuda-kuda serong kanan depan Enam Kuda-kuda serong kiri depan Tujuh Kuda-kuda serong Kanan belakang Delapan Yang terakhir adalah Kuda-kuda serong kiri belakang Faham ya Padahal coba Coba lagi ya Supaya memperkuat Ingatan kalian Sikap Beri tegak dulu Padahal melangi Beri tegak Sikap Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sikap Ya Tukup Jadi Tiga satu Satu Harus ada menutup terlebih dahulu Dua Tiga Tutup Empat Tutup Lima Tutup dulu Enam Tutup Tujuh Delapan Ya Seperti itu Gerakan-gerakan Non-lokomotor Dalam Pembelajaran Belaniri Pencaksila Tadi ada apa saja Yang pertama Kuda-kuda Depan Kuda-kuda Samping kanan Kuda-kuda Samping kiri Kuda-kuda Belakang Lalu Kuda-kuda Serong Kanan depan Kuda-kuda Serong kiri depan Kuda-kuda Serong kanan belakang Kuda-kuda Serong kiri belakang Dan jangan lupa Dan jangan lupa Tadi sikapnya Nah itu Pelajaran Pencaksilat Kaki tangan Setelah Ketinginan Pada tutup Dengan doa Doa dalam hati Untuk menutup Pelajaran Berdoa dimulai Berdoa selesai Pada nakiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih